Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat sejati dimanapun anda berada jumpa lagi dengan aku Gunawan Sejati di pila ini teman-teman tuh pilanya tuh oke teman-teman di video kali ini saya mau kasih tunjuk satu tanaman pembuka ya jadi ketika pila ini saya buka langsung saya menanam satu tanaman jenis tomat tapi tomat kecil kalau saya biasa menyebutnya rampai tomatnya sebesar kelereng lah lebih besar sedikit dari kelereng seperti ini teman-teman kebetulan ini nampaknya sudah layak panen karena sudah merah-merah bahkan sudah mulai itu tuh sudah mulai pecah-pecah begini ya nah ini teman-teman jadi saya mau panen rampai ini sebagian mau saya bibitkan kembali dan sebagian mau saya konsumsi dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa bahwasannya tanaman saya ini cukup sukses lah menurut saya karena apa karena ini adalah tanaman organik teman-teman jadi dipupuk dengan pupuk kohe kelinci ya kohe kelinci kotoran hewan daripada kelinci seperti ini kita langsung saja memulai panennya teman-teman bismillahirrahmanirrahim sepertinya ini ada yang manen duluan ini ada dua tiga tapi mendahului cuman satu dua tiga cupatnya atau tangkainya cuman satu yang ada berarti sisanya ada yang mendahului kurang tahu mungkin cocodot atau burung atau apa merah-merah ini merah-merah itu alhamdulillah tapi eka harus pelan-pelan karena kalau gerasa gerusuk takut pada patah ininya tangkainya kan tangkainya ano lunak apa bentuk mudah patah lah tangkainya ini baru satu pohon segini buangkan satu pohon satu rumpun satu rumpun segini teman-teman tuh kan masih ada kesana kesana coba dari sini nih lihat nih dari sini dari bawah tuh ngeliatnya tuh kameranya dari bawah kelihatan kan tuh tuh dan ini tumpang sari dengan jagung teman-teman teman-teman ini jagungnya sudah terlihat sudah mulai tuh besar ya bahkan ada yang sudah layak sudah layak konsumsi ini kemarin saya coba saya betekan nah ini teknik teknik ngeceknya dibetekan begini tuh ini mah sudah bisa dibakar ini besok lusa jadi ditumpang sari dengan jagung kalau kemarin kacang sudah dipanen sama kameramen golok tuh linggi ada golok juga cari golok di sana dia batas selamat menikmati barusan kalau untuk konsumsi sendiri keluarga kayaknya ini dalam waktu satu bulan kedepan insyaallah saya tidak akan beli tomat ya dan mudah-mudahan ini bisa bertahan satu sampai dua bulan lah sementara kan yang ini bisa di tenam ulang artinya kan gayung bersambut ini mati buahnya yang sekarang dipanen sudah besar seperti itu jadi buat teman-teman ada baiknya anda juga menanam lah rampai di belakang rumah atau di belakang pilah seperti saya dan kalau saya disini karena faktor usia saya akan mencoba terus artinya menanam daripada tanaman secara organik ini sih gak mirip kamera itu untuk melawang itu yang fokus mungkin kejian oke teman-teman kalau disotting terus sampai selesai akan lama jadi saya mah hanya berbagi kebahagiaan dan mudah-mudahan bisa ditiru sama anda silahkanlah tanam rampai atau tomat atau apa saja di belakang rumah pinggir-pinggir halaman di pot boleh pupuknya sangat gampang dengan kohe kambing kohe ayam kohe kelinci kohe kerbau sapi atau pupuk organik lain semisal arang sampah seperti itu mudah mudah-mudah asal kita mau pasti apa namanya itu teringat tak mengkhianati hasil enak benarnya nah nah oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bantuan atumnya bisa